Dia dari tadi di kandang kan ngamuk Akhirnya udah aku biarin Aku lepasin Kita liat dia mau kemana Moka aja gak kenal sama kamu Moka takut ada kucing mabok Moku mau kemana sih Liat masih oleng Maunya kemana-mana Di kandang ngamuk Ini toko udah tutup Dia mau kemana sih Dia mau boboknya disitu Tuh Bobok tempat Kesukaannya dia Kamu mau apa sih Moku kayak gitu Dia udah Kayak kucing gak di stereo Kayak kucing gak habis dibius Moku nanti kencingnya jangan sembarangan loh ya Denger gak Ini bijinya masih basah nih Lukanya masih basah Jadi Moku jangan kencing sembarangan dulu Jangan kencing dibak pasir Moku Hei Nak Dengar gak kalau dikasih tau Eh Eh Dengar disini Disini Mukanya jengkel Muka merengut Merengut atau pusing Yuk masuk kandang yuk Yuk masuk kandang yuk Bobok di kandang ya Moku Ayo Bobok kandang ya Mau kemana lagi kah Mau kemana lagi Moku itu masih puyeng palanya Gak bisa diam Nih loh yang lain tuh pada bingung tuh Tuh pada ketakutan liat kamu Lihat Lihat Dengelosor disitu Moku Yuk bobok kandang yuk Ditaruh di kandang tuh ngamuk terus dari tadi Makanya dilepasin Tapi dilepasin langsung dipakekan kolar ya Karena bahaya Kalau gak dipakekan kolar Takut dia Ngejilatin jahitannya Tadi aja dia udah mau ngejilatin ya Tadi dia udah mau ngejilatin banget nih Ini sakit nih masih sama dia pasti Makanya dia buntutnya kibas-kibas kayak gitu Ya baru kali ini Aku steril kucing Aku selincah ini Karena mungkin bodinya dia gede ya Jadi fisiknya kembali sehatnya itu cepet gitu loh Walaupun dia ada muntah kayak Dua kali Dua kali muntah kayaknya dia ya Karena yang muntah pertama Gak tau Abis bawa pulang kesini muntah Biasanya tuh biasa Nah yang muntah kedua tuh setelah aku kasih dia makan Dia muntah Padahal makanya cuma cemilan sedikit Terus dia muntah Nah ini tadi aku kasih cemilan dia lagi sedikit Alhamdulillah aman Gak ada muntah sama sekali Semoga aja sih enggak Nah tuh 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 Dia kayak gitu tuh kayak mau muntah tuh Oh iya tuh mau muntah tuh biasanya Perutnya masih belum bisa nerima makanan kayaknya Padahal dia udah lapar Dia jangan muntah nak Kamu lo gak ada makan seharian udah Meskipun masih oleng Tapi dia udah mau makan nih Tapi gak tau ya Semoga aja Ini gak muntah lagi Karena tadi makan cemilan aja Muntah Tapi dia memang udah kelaparan banget ya Karena dia udah puasa dari jam 7 pagi tadi Dia puasa Gak ada makan Dan ini udah jam 10 malem Jam 11 malem malah Jadi udah lebih 12 jam dia gak makan Nah tinggal perutnya aja Semoga perutnya kuat Gak muntahin lagi makanannya Itu bener-bener langsung bersih Abis satu piring dia makanin Karena memang anaknya doyan makan ya Jadi ketika dia puasa itu Sungguh cobaan hidup yang berat mungkin bagi dia ya Karena dia tuh gak pernah telat makan Dia telat makan dikit aja Dia sama lambungnya kumat gitu loh Biasanya telat makan dikit Itu dia muntah Aku pernah nyobain jadwal makan aja Dia muntah Makanya ini Ketika dipuasain tuh Tega gak tega ya Tapi demi kesehatannya dia Biar dia bisa di steril Nah tuh Lihat Udah mau bersih Piring makanannya Sengaja aku kasih whiskas Yang pasti Yang bekuah Jadi biar dia mau minum Jadi kayak minum juga gitu kan Sekalian Karena kalau air minum biasa Dia pasti gak keminum Udah langsung bersih tuh Satu piring Udah moku gak usah banyak-banyak Nanti muntah Nanti lagi makannya Nah ini besoknya Si mokunya masih kayak Agak gak fit gitu Badannya Mungkin masih bawaan Bekas efek biosnya itu Jadi dia makan dry food Gak mau Minum juga Kayak gitu Lihat ekspresi mukanya Juga kayak muka Nahan pusing Atau nahan sakit gitu Ini sampai dry foodnya aja Aku coba dekatin ke mukanya Dia bener-bener gak mau Dia malah ngehindar pergi Dia malah pelangak Pelongo Kayak kucing Masih banyak beban pikirannya Dan dia lebih memilih minum Kayaknya memang Masih efek biosnya itu Masih ada di dia Karena bawaannya Kayak mungkin lidahnya Aus banget gitu Terus juga Dia doyan sembunyi Aku tuh paling takut banget Kalau kucinku doyan sembunyi gitu Biasanya itu Dia ada ngerasa Gak nyaman Di badannya dia Jadi disini Aku mau pancing moku Dengan kasih dia Wet food Karena biasanya Dia doyan banget Dengan wet food Mungkin kalau dry food Masih gak selera makan Dan aku coba pancing Dengan wet food Syukurnya dia mau makan Walaupun makannya Pelan-pelan Itu yang penting ke makan Karena biasanya Moku ini doyan banget Sama wet food Biasanya wet food Saudaranya Wet food Emaknya Wet food Bapaknya itu Dia yang ngabisin Tapi ini dia makannya Bener-bener pelan-pelan Banget Tapi tetep mau makan Dan wet foodnya Dia juga aku campurin vitamin Vitaminnya aku kasih vitamin Immune booster ini Jadi buat ningkatin Staminanya dia Biar dia itu cepat pulih Cepat kembali lagi Mau kuyang Seperti biasanya Yang sehat lagi Yang doyan makan Yang aktif Kayak gitu Nah Dan dia makannya Lumayan ya Maksudnya Dia Nggak doyan juga Enggak Tapi doyan banget Juga enggak Perlahan Tapi pasti Dia makan Yang penting sih Mau makan Dan alhamdulillah Nggak ada muntah lagi Dan ini Setelah satu harinya lagi Lihat deh Dia sekarang Udah mau Kawin aja Nih sama sisi Dia bener-bener Udah gak kaya Kucing yang habis steril Udah langsung Fit Sehat Walafiat Tinggal nunggu Waktunya Kolarnya Dibuka aja Biar dia Bisa lebih santui Bisa nge-grooming Badannya Jadi mungkin Aku baru buka Kolarnya Itu kisaran Sepuluh harian Gitu